Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Di persunting raja kapal hingga tinggal di rumah mewah Lulu Tobing kegirangan dapat kejutan ulang tahun dari sang suami Rumah disulap jadi lautan bunga kesukaan Kehidupan mantan model sekaligus artis senior Lulu Tobing Tak pernah sepi dari sorotan Usai berpisah dari cucu Soeharto Dhani Bimo Hendro Utomo Lulu Tobing diketahui telah melakukan hatinya pada Bani Emulya Bani Emulya Suami baru Lulu Tobing diketahui sebagai pengusaha jaya raya Sekaligus cucu raja kapal Indonesia Sudarpo Sastro Sartomo Belum lama ini Kebahagiaan tengah dirasakan oleh artis Lulu Luciana Tobing atau yang akrab di sapa Lulu Tobing Masalahnya Lulu Tobing baru saja merayakan ulang tahun pada Sabtu 21 November 2020 Istri Bani Emulya itu bertambah usia yang ke-43 Di momen ulang tahunnya kini wanita kelahiran Cilacak 21 November 1977 itu mendapatkan kejutan dari Bani Emulya Hal itu terungkap dari laman Instagram pribadi Lulu Tobing At Lutob Istri Bani Emulya itu membagikan foto saat dirinya berada di antara lautan bunga dan balon Bani Emulya menghias rumahnya dengan bunga dan balon bertema monokrom Terlihat pula balon bertuliskan happy birthday ayam Senyum mereka terlihat dari wajah Lulu Tobing saat memegang bakat bunga dan duduk di sopa mewahnya Ia mengaku terkejut sesaat setelah sampai di rumah dan mendapati kejutan dari Bani Emulya Wanita 43 tahun itu mengucapkan terima kasih atas kejutan yang diberikan sang suami Ia juga berharap agar dapat merayakan hari bahagia itu seterusnya bersama Bani Emulya Sampak unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dari rekan artis dan warganya Di unggahan selanjutnya Lulu Tobing terlihat membagikan foto saat dirinya meniup lilin Ia tampil cantik dengan rambut digerai dan mengenakan pakaian berwarna hitam Sang suami pun tak ketinggalan mengabadikan momen bahagia tersebut Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya sampai jumpa Terima kasih telah menonton!